Pengunjung mengerumuni prototipe jet tempur KF-21 Boramaya yang ditampilkan secara langsung ke publik untuk pertama kalinya di Saceon Airshow 2022. Pameran udara ini dibuka pada hari Kamis di sebuah pangkalan udara di Saceon, Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea dan akan berlangsung selama 4 hari, tulis kantor berita Yonhap. KF-21 merupakan jet tempur generasi 4,5 yang dikembangkan oleh Korea Airspace Industries, KAI, dengan mitra Indonesia. Pesawat ini dirancang memiliki kemampuan di atas F-16 dan di bawah F-35. KAI membuat 6 prototipe KF-21 di mana 2 di antaranya merupakan versi tandem. KF-21 dilengkapi dengan radar AESA, aktif elektronik skanet array, dan dapat membawa rudal udara ke udara canggih seperti MBDA Meteor, Raiteon M120 AMRAAM, DIL IRIS-T, dan Raiteon AIM-9X CD WINDER. Jet tempur ini direncanakan akan mulai diproduksi masal tahun 2026. Melihat spesifikasi dan kapabilitasnya, KF-21 Boramai diprediksi akan meraih pasar internasional yang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.